Yogyapos.com Yogyakarta Sekitar 8 mobil pemadam kebakar dan para petugasnya masih diterjunkan untuk menaklukkan kobaran, si jago merah, agar tidak merambat ke lain tempat sekitarnya. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun diduga api berasal dari korsleting aliran listrik. Kejadian yang tiba-tiba dan tidak diduga sebelumnya ini masih menjadi tontonan ratusan orang sekitar dan para pengguna jalan setempat. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran, Damkar Kota Yogyakarta. Okto Nur Arafat. Di lokasi kejadian, jumlah armada Damkar yang dikerahkan untuk pemadaman api ada 8. Itu termasuk dari Damkar Kota Yogyakarta, UGM, Bantul dan yang lainnya. Hingga kini kami masih berupaya untuk memadamkan kobaran api. Katanya, jumlahan kerugian belum bisa diketahui secara pasti. Namun diduga mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian juga dari sektor PK4L, UGM maupun dari teman-teman Damkar, Bantul. Damkar, Jogja ada 4 kendaraan yang kita terjunkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.